Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris Keras 8, halaman 111-114. Nah, ini dia. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mempelajari bagaimana menulis pengumuman dalam format yang benar. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Berdasarkan yang di atas ini ya. Ini dia. Yang kedua, kita akan menulis pengumuman itu secara benar di selembar kertas. Kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kalimat, kata-kata, dan menggunakan tanda baca secara benar. Jika ada masalah, silakan tanya guru. Nah, ini dia. Ini catatan atau pengumuman. Pengumuman sesuai dengan yang di halaman 110. Nah, yang sudah ada, kita terjemahkan kemarin. Nah, ini tanggalnya jelas. Nah, seperti ini contoh pembuatan pengumuman. Nah, lanjut ke halaman 112. Kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan mempelajari bagaimana membaca pengumuman pendek yang sering kita lihat di sekitar sekolah kita. Nah, pengumuman yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca pengumuman tersebut. Kedua, kita akan mengulangi membacanya setelah guru. Kelimat per kelimat. Kemudian, di dalam kelompok, kita akan membaca pengumuman itu ke teman kita. Kita akan bergantian membacanya dan akan memperbaiki jika ada kesalahan-kesalahan yang kita dengar dari pengucapan teman kita itu. Atau bisa kita tanyakan kepada guru kalau kita ragu ya, bagaimana mengucapkan sebuah kata yang benar. Kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Ini pengumuman, ya. Pengumuman yang ini, taman bermain dan taman sekolah ditutup jam 10 malam. Jadi, pengumuman bahwa sekolah itu atau taman bermain ditutup jam 10. Pengumuman, menggunakan, ya ini ya, menggunakan HP dilarang di halaman sekolah. Nah, lanjut ke halaman 213. Pengumuman sekolah aman. Selamat datang ke sekolah kami. Pengunjung harus mendaftar di kantor utama. Ya, obat-obatan dan senjata dilarang. Tidak boleh masuk tanpa izin. Jadi, trespassing ini masuk tanpa izin. Tanpa izin. Jadi, dilarang. No disini artinya adalah dilarang. Pengumuman tentang kesehatan. Dilarang binatang peliharaan. Jadi, anjing, kucing, atau binatang peliharaan lainnya. Di halaman sekolah. Jadi, binatang peliharaan dilarang dibawa ke sekolah. Nah, lanjut. Area sekolah aman. Area ini dilundungi oleh kamera CCTV. Jadi, setiap kegiatan yang ada di daerah itu direkam. Direkam oleh CCTV. Ini CCTV sudah umum ya. Di mana-mana sudah banyak pakai CCTV. Pengunjung, selamat datang ke sekolah kami. Silakan gunakan tempat masuk utama. Gerbang utama dan mendaftar ke kantor. Jadi, kalau ada pengunjung, ya. Pergunakan gerbang utama. Tidak boleh gerbang yang lainnya dan mendaftar ke kantor. Ini adalah daerah sekolah bebas rokok. Ini adalah daerah yang bebas asap rokok. Jadi, merokok dilarang. Di area sekolah. Ya, merokok dilarang. Ya, ini dia. Hanya boleh bus sekolah parkir di sana. Artinya, artinya mobil-mobil yang lain tidak boleh parkir di sana. Jadi, kalau kamu mengunjungi sebuah daerah, ada seperti ini. Dilarang parkir di sana, ya. Daerah bebas obat-obat terlarang. Ya. Nah, ini yang merah, ini. Pengumuman. Nah. Siram toilet setelah digunakan. Ya, bersih. Masuk bersih. Keluarnya juga harus bersih. Biasakan seperti itu, ya. Dimanapun. Bersih. Lanjut. Pengumuman. Dilarang makan atau minum di area ini. Ya. Itu artinya. Lanjut. Ini yang terakhir barangkali, ya. Sekolah. Batas kecepatan 20. Ya. Jadi, batas kecepatan ini hanya 20. Cuman, apakah 20 km per jam atau 20 mil per jam. Itu tergantung daerahnya. Ada suatu negara yang menggunakan speedometernya itu menggunakan satuan mil. Nah, ini. Dilarang batas kecepatan ini adalah di jam 7.30 pagi sampai jam 4.30 sore. Ya. Waktu sekolah. Di hari sekolah. Jadi, hari minggu atau Sabtu bagi tidak sekolah itu boleh lebih dari 20 kecepatannya. Nah, itulah untuk kali ini terjemahan halaman 211 sampai 214. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like dan sampaikan juga kepada teman-teman dan guru mengenai video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. dan Ender cap Sampai jumpa.